musik 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 butik abel, senang butik abel soalnya nanti hasilnya dua kali lipat cuma harus sabar kalau dijual-jual akan itu dua hari sudah bisa di di rumah pagi itu kalau di abel kan sampai satu bulan musik 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 nah penyebabnya sampai sekarang memang satu jadi fungsi lahan sekarang di kota batu itu sudah mulai karena tahun 80-90 kan sebagai kota pariwisata yang mana dulu daerah-daerah abel itu sekarang berganti fungsi jadi sudah sekarang banyak vila-vila pertebaran disitulah musik 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 m musik Kota Malang, Jawa Timur memiliki banyak julukan. Ada yang menjulukinya sebagai kota pendidikan, kota pelajar, Paris Van East Java, bahkan kota Apel. Ya, Apel Malang populer di seluruh pelosok tanah air. Namun, budidaya Apel sebenarnya bukan terpusat di kota ini, melainkan di kota Batu, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Kota Batu dulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang. Pada 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Bersama dengan kota Malang dan Kabupaten Malang, kota Batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah Malang Raya. Inilah yang menjadi alasan mengapa Apel yang dibudidayakan oleh para petani di Batu dikenal dengan sebutan Apel Malang. Apel masuk ke Indonesia pada tahun 1929, dibawa oleh orang Belanda bernama Kretel. Sebelumnya, pemerintah kolonial Belanda mengembangkan tanaman jeruk, namun gagal. Ini hampir bersamaan dengan di Batu, itu kurang lebih tahun 30-an, itu dikembangkan juga tanaman Apel juga di Nongkojajar. Nah, sehingga sebenarnya Belanda mencobakan Apel itu tidak hanya di Batu saja, tapi di Nongkojajar. Bertahun-tahun lamanya, pemerintah kolonial Belanda mengembangkan tanaman Apel di Batu. Namun, saat pendudukan Jepang tahun 1942, perubahan kawasan pertanian mulai terjadi. Kala itu, sejumlah tanaman budidaya termasuk Apel diganti dengan tanaman jarak, sehingga banyak tanaman Apel tidak menghasilkan buah yang maksimal. Untuk kepentingan industri perangnya, maka Jepang memaksa dari warga masyarakat, termasuk masyarakat Batu itu, untuk menanam sebagian lahannya, itu untuk menanami dua. Yaitu menanam jarak, karena mereka perlu minyak jarak ya. Dan satu lagi adalah nila, terutama untuk membuat guni, untuk membuat karung. Setelah Indonesia merdeka, tanaman Apel secara komersial baru diusahakan mulai tahun 1960, setelah ditemukan sistem pengguguran daun dengan cara merompas daun secara manual. Untuk istilahnya membuahkan lagi, itu ada istilah defoliasi atau pengguguran. Itu sesuai dengan kalau di daerah asalnya, karena ada musim gugur, memang tanaman Apel itu setelah digugurkan, baru dia merangsang untuk ke fase vegetatif. Dari vegetatif ke generatif, jadi dari fase pertumbuhan kemudian menjadi fase berbuah. Nah itu memang harus, kalau kita tidak melakukan perempesan tadi, itu Apel nggak akan berbuah di sini, karena kalau di negara asalnya memang berhenti berdasarkan musim yang ada. Kini ada tiga varietas unggulan Apel Malang yang tumbuh subur di batu. Yaitu mana lagi dengan daging buah yang manis, Chrome Beauty dengan rasa manis namun kecut, dan Ana yang cenderung asam. Ketiganya memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral. Apel memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, diantaranya ada vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, fosfor, magnesium, kalsium, karbohidrat, protein, dan yang lainnya. Nah untuk kandungan kalsiumnya, Apel yang ada di Malang ini memang cukup tinggi, karena bisa menjaga kesehatan tulang dan gigi. Sementara untuk konsumsi, ini memang bisa mencegah penyakit diabetes, karena rasa manis yang terkandung dalam daging buah apel ini tidak berlebihan. Di masa keemasannya, Apel Malang menjadi komoditas pertanian utama di batu. Bahkan diekspor ke sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Singapura. Namun, Kiprah Apel Malang juga pernah mengalami kemerosotan. Dinas Pertanian Kota Batu mencatat pada tahun 2005, dari 2,6 juta pohon yang ada di Kota Batu, 2,2 juta pohon yang produktif, dengan produksi apel per tahun 1,2 juta kuintal. Sementara pada tahun 2010, tercatat dari 2,5 juta pohon apel, hanya 1,9 juta pohon produktif, dengan produksi 842 ribu kuintal buah apel. Nah, kemudian yang terakhir kemarin, 2015, bahkan apel itu hanya tinggal sekitar 1.900an hektare, karena itu tadi ada serangan kutu sisik yang meledak. Dalam 2 tahun, itu bisa menghabis, istilahnya menyerang tanaman apel, dan merugikan petani apel separuhnya, dari 2 ribu. Sekian, itu yang panennya sekitar 1.000 berapa. Kini Kementerian Pertanian melalui Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika atau Balit Distro, terus berupaya mengembangkan tanaman apel melalui kultur jaringan dan pemulihaan tanaman. Sehingga, para petani apel di batu bisa memanfaatkan bibit unggul yang tak rentan terhadap hama penyakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kota batu populer sebagai destinasi wisata kaum bangsawan Belanda sejak abad 10. Karena keindahan alamnya, kota ini bahkan dikenal dengan sebutan The Klein Switzerland atau Swiss Kecil di Pulau Jawa. Tak heran, kota yang berada di lereng pegunungan dengan ketinggian rata-rata 700 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut ini memiliki sektor pariwisata yang berkembang sampai sekarang. Perkembangan produksi apel memacu perkembangan agribisnis di wilayah batu dan menjadi daya tarik berkembangnya industri agrowisata. Kusuma agrowisata merupakan salah satu destinasi wisata petik apel tertua di batu. Sejak didirikan pada 1989, kini dari 60 hektare kebun buah-buahan, sekitar 40 hektare kebun apel menjadi objek wisata andalanya. Nah, di kebun ini, pohon apelnya ini adalah varian apel ana. Benar. Kalau saya lihat di sini apel ananya ada hijau, ada yang kemerahan seperti ini. Benar. Secara spesifik perbedaannya apa, Mbak? Ya, jadi gini, kalau untuk yang hijau, rasanya ini kecut banget ya. Jadi, untuk daya ini yang lebih baik. Kalau yang ada merahnya itu sudah ada rasa manisnya. Jadi nano-nano gitu rasanya. Boleh dicobain. Lebih manis? Iya. Sudah banyak ini? Iya, silahkan. Masih masem banget. Ini asam. Benar. Kenapa dikatakan ini untuk diet lebih cocok? Karena vitaminnya lebih banyak yang ini, untuk ngurus perut ya. Jadi, lebih bagus ini untuk diet. Kalau yang itu, untuk jus segar-segar siang baru enak. Lalu kalau dibandingkan dengan varian apel yang lain ada mana lagi? Kemudian ada room beauty. Benar. Dengan ana. Mana yang, adakah apel yang lebih baik kandungannya? Kalau tergantung purpose-nya ya. Jadi, kalau misalnya tujuannya untuk diet, ana lebih bagus. Tapi kalau untuk, seperti apa namanya, konsumsi sehari-hari, itu apel mana lagi lebih bagus? Lebih manis. Lebih manis begitu ya? Lebih manis. Diolah, sedemikian rupa, semuanya juga bisa diolah. Benar, semuanya bisa diolah. Untuk berwisata petik apel di tempat ini, setiap pengunjung dikenakan biaya tiket masuk 60 ribu rupiah. Mereka bisa memetik buah apel dan memakannya langsung dalam kondisi segar. Gimana sih cara kita membudidayakan pohon apel sama memetik buahnya biar kita tahu apa sih rasanya apel yang menikmati yang di sini yang secara langsung gitu. Objek wisata kebun ini setiap hari kedatangan sekitar seribu wisatawan. Bahkan di akhir pekan, pengunjungnya bisa mencapai 10 ribu orang. Pengelola wisata menjamin ada buah apel yang bisa dipetik oleh setiap pengunjung setiap harinya. Selain industri agrowisata yang dikelola oleh perorangan, ada pula agrowisata yang memanfaatkan kebun-kebun petani. Batu agroapel merupakan objek wisata petik apel terluas di batu. Sejak didirikan pada 2010, pengelolanya merangkul 50 petani apel di tiga desa di Kecamatan Bumi Aji. Di antaranya Desa Bumi Aji, Sumber Gondo, dan Tulung Rejo. Dengan total luas kebun apel mencapai 200 hektare. Pengunjung yang datang ke objek wisata petik apel di kebun rakyat ini hanya dikenakan biaya 25 ribu rupiah dengan fasilitas memakan apel sepuasnya. Bagi para pemilik kebun, membuka kebun apel miliknya untuk kegiatan wisata dinilai lebih menguntungkan ketimbang menjual buah apel langsung ke pengepul. Mengingat harga jual apel ke pengepul hanya 5 ribu rupiah per kilonya. Senang putih apel, senang putih apel. Soalnya nanti hasilnya itu dua kali lipat. Cuma harus sabar. Kalau dijual ke jual akan itu 10 hari sudah bisa dirumat lagi. Kalau putih apel kan sampai 1 bulan. Sistem kerjasama antara pengelola wisata dengan petani dilakukan berdasarkan nilai kontrak persekali masa panen. Dalam rentang waktu 6 bulan, dari 1 hektare kebun apel para petani memperoleh pendapatan rata-rata lebih dari 300 juta rupiah tergantung kualitas dan banyaknya apel yang berbuah dalam satu pohon. Agrowisata ini memiliki potensi besar meningkatkan perekonomian penduduk di Batu termasuk diantaranya buruh tani. Jadi sumber kehidupan orang gak punya seperti saya. Orang miskin seperti saya. Ya sama kalau menurut saya ya sama aja kalau menurut saya kalau sudah kerja itu sudah ada yang yang diianu itu loh bagaimana ya sudah ada yang diharapkan. Sektor agrowisata di Batu bukan tanpa kendala. Pengelola agrowisata kini menghadapi tantangan besar seiring perkembangan zaman. Lahan perkebunan apel yang semakin berkurang ditambah menjamurnya objek wisata buatan seakan menjadi momok wisata kebun mulai ditinggalkan. Nah penyebabnya sampai sekarang memang satu jadi fungsi lahan sekarang di Kota Batu itu sudah mulai karena tahun 80 sampai 90 kan sebagai kota pariwisata yang mana dulu daerah-daerah apel itu sekarang berganti fungsi jadi sudah sekarang banyak vila-vila pertebaran di situlah. Pesona apel malam tak hanya berhenti saat buahnya yang ranung menggoda untuk dipetik. Namun di tangan-tangan kreatif buah subtropis yang satu ini menyimpan nilai ekonomi yang lebih besar. selamat menikmati. 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 Selain menjadi komoditas pertanian unggulan, apel menyimpan banyak potensi untuk diolah menjadi berbagai panganan. Ada yang mengolahnya menjadi jenang, atau makanan ringan seperti keripik. Bisnis olahan apel terus dilirik oleh para pelaku usaha pembuatan makanan. Semuanya berlomba mengolah apel sedemikian rupa dan terus berinovasi. Salah satu produsen olahan apel di kecamatan Junrejo, Kota Batu ini misalnya, mempelopori wingko apel sebagai oleh-oleh khas batu pada tahun 2012. Bahan utamanya adalah apel jenis Manalagi dan Room Beauty. Buah apel yang telah dikupas dan dipotong dikukus hingga lembek. Kemudian dihaluskan dengan mesin penggiling. Adonan apel lalu dicampur dengan tepung ketan, gula, dan kelapa. Seperti kita ketahui, kalau apel sudah banyak ya, seperti kerupuk apel, keripik apel, jenang, seperti itu. Nah, khusus di wingko, kita memang sengaja bikin terobosan baru. Gimana caranya kita menciptakan wingko yang biasanya kita kenal dengan wingko babat, kita modifikasi lagi, karena di sini juga buah apel melimpah, kita modifikasi dengan buah apel, dan kita kreasikan sedemikian lupa, sehingga jadilah wingko ini. Jadi dari awal sempat kita tester uji pasar ke konsumen, seperti itu, respon pasar juga sangat baik, maka dari itu kita produksi semakin masif, seperti itu. Satu kemasan berisi lima buah wingko apel dijual seharga 15 ribu rupiah. Setiap akhir pekan, rata-rata 300 bungkus wingko apel terjual dari toko oleh-oleh yang berlokasi di Jalan Insider Soekarno, Kota Batu ini. Selain wingko, ada pula pai apel. Sebuah toko di Jalan Raden Tumenggung, Suryo, Kecamatan Belimbing, Kota Malang ini adalah pelopornya. Hanya dua jenis apel yang digunakan sebagai bahan utama isian pai. Untuk bahan baku yang bagus sebagai pai apel malang ini adalah apel yang struktur dagingnya itu keras. Kalau dia struktur dagingnya lembut, nanti hancur. Jadi kita cari yang struktur dagingnya keras. Yang struktur dagingnya keras itu adalah apel room beauty dengan apel mana lagi. Bedanya apel mana lagi dengan apel room beauty, apel room beauty itu ada rasa agak asin-asinnya, asem-asemnya. Kalau apel room mana lagi itu manis total. Nah, kalau apel ana itu nggak bisa karena dia struktur dagingnya itu seperti apel Washington gitu ya, lebih ke renyes gitu. Nah, yang kita banyak pakai memang apel room beauty, karena kita memang mau cari rasa yang ada agak asem-asemnya juga, khas apel malang gitu lah. Potongan apel segar dicampur dengan mentega, gula, tepung maizena, terigu, dan susu. Agar bercita rasa khas, tambahkan bubuk kayu manis dan pala. Adonan apel kemudian dituang ke dalam wadah berisi kulit pai. Produsennya memilih pai berukuran kecil untuk dijadikan oleh-oleh. Pai apel dipanggang dalam oven dengan suhu 180 derajat celcius selama satu jam. Pai apel ini dijual 4.200 rupiah per buah. Tampilannya yang cantik dengan cita rasa apel malang yang khas menggugah selera. Dalam seminggu, rata-rata 1.500 pai apel ludes terjual. Omsetnya bisa mencapai 600 juta per tahun. Menurut saya, pai apel malang ini enak banget ya. Terus juga beda sama pai yang lainnya. Kalau misalnya pai yang biasa itu, itu ada flanya sama bobo-bohan. Dan ini tanpa fla. Dan rasa painya itu nggak kalah enak gitu loh. Tadi saya sudah merasakan rasanya itu pas digigit itu gurih. Pokoknya nggak kalah beda sama pai yang biasa. Dan ini juga pai apel khas malang. Itu cocok banget buat jadikan oleh-oleh. Terus juga packagingnya bagus. Menarik banget pokoknya. Selain dijadikan makanan, apel malang juga populer. Dijadikan bahan baku pembuatan minuman seperti cuka apel. Buah apel digiling dan diambil sarinya. Sari buah apel ini akan melalui proses yang sangat panjang. Mas Deddy, sari apelnya sudah terkumpul. Kemudian tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya itu digambut dengan gula dan air. Terusnya, sesuai standar resep. Terus dimasak dengan suhu 110 kurang lebih 5 sampai 10 menit. 110 derajat Celcius? Selama? 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Kemudian setelah itu baru? Kita turunkan dulu sampai 60 sampai 70. Kita transfer ke tangki pemeraman. Oke. Di sana ada. Nah ini ditambahkan gula. Peruntungannya untuk apa nih? Untuk energi untuk proses fermentasi selanjutnya. Jadi untuk merombak fungsinya untuk merombak yang energi yang di dalam untuk kebutuhan uteroba untuk proses selanjutnya. Untuk proses fermentasi anaerob itu. Oke. Fermentasi sari apel dilakukan dalam dua tahap. Yaitu dengan menggunakan bakteri aerob dan anaerob. Di sini ada dua tahapan. Yaitu fermentasi pertama yaitu sistem aerob menggunakan ragi. Yang kedua sistem aerob dengan menggunakan bakteri aseti. Untuk yang pertama itu kurang lebih satu bulan jangka waktunya. Satu bulan itu nanti parameternya dia ada berhenti gelembung. Yang proses fermentasi dengan adanya munculnya alkohol. Setelah ada muncul alkohol kita matangkan atau kita masak lagi. Kita dinginkan suhunya. Baru kita tambahin bakteri aseti. Kita fermentasi selanjutnya. Fermentasi kedua ini mengubah alkohol jadi asetat. Jadi untuk parameter siap panen kita pH di bawah tiga dengan alkohol kosong. Setelah di fermentasi selama enam bulan, cuka apel siap dipanen. Pengemasannya pun dilakukan dengan proses sterilisasi melalui pasteurisasi dengan suhu sekitar 60 derajat celcius. Cuka apel kemasan 300 ml ini dijual 20 ribu rupiah. Cuka apel ini memiliki beragam hasil bagi kesehatan tubuh. Di antaranya bisa memperlancar pencernaan, juga bisa mengurangi kadar gula dalam darah, atau bahkan bisa mengobati penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Karena total asam yang terkandung dalam cuka ini, pH-nya di bawah tiga, maka disarankan tidak mengkonsumsi cuka apel secara langsung. Nah, Anda bisa mengolahnya, mencampurkannya dengan makanan ataupun minuman seperti yang saya buat. Saya mencampurkan satu gelas air hangat ini dengan 2 sendok makan cuka apel. Kemudian saya akan menambahkan madu. Kita aduk, lalu kita minum. Rasanya segar, karena memang cuka apel juga bisa menyegarkan tubuh. Nah, minuman yang saya buat ini, ini memang memberikan manfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah memperkuat sistem imunitas tubuh, sehingga tubuh tidak mudah diserang oleh bakteri dan radikal bebas. Ini sangat luar biasa, karena dari buah apel saja, bukan hanya makanan yang bisa kita dapatkan, tapi minuman juga. Perjalanan apel malam memiliki kisah yang panjang. Meski bukan merupakan buah asli Indonesia, apel malam kini menjadi ikon buah yang dikenal di seluruh pelosok negeri. Ada banyak cerita dibalik rasanya. Eksistensinya menjadi saksi bisu masa kelam penjajahan di tanah air yang tak selalu meninggalkan kisah pilu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.